Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Utara kembali melakukan aksi pengerebekan terhadap Kampung Bahari Tanjung Priok, Jakarta Utara. Dari pengerebekan ini, petugas mengamankan seorang pengedar serta dua orang pemakai narkotika. Selain mengamankan para pelaku, petugas juga turut mengamankan puluhan alat hisap sabu berupa bong. Nah, walaupun kita sering banget nih denger aksi pengerebekan Kampung Narkoba Broensis, memang harus sabar-sabar, karena sedikit demi sedikit, Indonesia pasti akan bebas dari bahaya narkoba. Petugas Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Utara kembali menggerbe kawasan Kampung Bahari Tanjung Priok. Dalam pengerebekan ini, polisi amankan RR, pengedar narkoba serta dua pemakai PB dan AS. Dalam penindakan ini, polisi mendapat perlawanan dari sejumlah warga menggunakan batu dan kayu. Kejadian ini terlihat jelas dari rekaman CCTV yang berada di Kampung Bahari. Pantang mundur, polisi akhirnya membongkar satu persatu lapak menjual narkoba. Oke, mainan kan? Kita hancurkan. Lepas ini. Baru borongan nih, baru ini. Baru bakar. Itu langsung dibawa nih kaburin. Ada dua turunan nih. Ada dua turunan nih. Terima kasih. Dalam penggerbakan ini, polisi menyitap barang bukti narkoba jenis sabu dengan berat 25,32 gram. Satu timbangan digital. Serta 35 alat hisap sabu. Polisi juga menyitap buluhan bom dan senjata tajam berupa jelurit dari lokasi. RR yang ada di depan rekan-rekan adalah pelaku pengidar. Pengidar yang memperjual belikan. Dari keterangan yang bersangkutan, dia sudah beroperasi sekitar satu tahun di tempat yang sama. Mereka melakukan konsumsi atau mengkonsumsi sabu tersebut di lokasi. Kalau dari keterangan yang bersangkutan, bisa sampai 50 satu hari. Yang ada di depan rekan-rekan ini sejumlah 25,32 gram perlawanan dari sekelompok masyarakat yang akan mempertahankan eksistensinya untuk melakukan transaksi narkoba dengan serangan menggunakan kayu, batu, maupun petasan. Tetapi kita tidak membapi buta, kita terima itu sebagai sebuah tantangan kita. Kita tetap melakukan dengan cinta. Dua pemaka yang ditangkap diarahkan untuk melakukan rehabilitasi. Sementara satu pengedar dikenakan pasal 114 nomor 35 Undang-Undang Tentang Narkotika dengan ancaman 20 tahun penjara.